Yang penting laku, nasi bakar bermutu, dijual sama orang yang lucu. Melati Cecilia. Yes, come upstairs. Eh, apa kabar Jambi? Mana suaranya jatuh? Yang di atas mana suaranya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sungai Batanghari, kebanggaan warga Jambi. Jadi sungai terpanjang di Sumatera. Eh, pengusaha harus siap dengan masalah yang bertubi-tubi. Seperti BBM, kita susah-susah dahulu kemudian bergembira. Jadi disubut BBM langsung. Ya, saya sangat bangga. Kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salaudin Uno atau yang akrab dipanggil dengan Mas Menteri, untuk yang kedua kalinya ke Provinsi Jambi saat ini adalah dalam rangka menghadiri acara Apresiasi Kreasi Indonesia. Sebuah program pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan pameran kepada para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor kuliner, kria, passion, aplikasi, film, dan musik. Kegiatan ini diselenggarakan di 16 kota besar di seluruh Indonesia yang terpilih. Yuk, kita simak bersama presentasi Mas Menteri bersama Melati, Cecilia GKT48. Sehat semuanya? Apa kabar, Yami? Mana suaranya jatuh? Yang di atas mana suaranya? Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kebajikan, salam sehat, salam jambi penuh semangat Yang saya hormati Bapak Wakub, Pak Abdullah, terima kasih Pak Abdullah Sani sudah rojali bersama saya Pak Wali Kota yang saya banggakan Dan para Kadis yang berhadir di sini Lengkap, ada Kadis Pariwisata, Kadis WKM Mak-mak, mana suaranya? Mak-mak Ada juga perwakilan Dekra Nasda, mana Dekra Nasda? Dua orang Tentunya saya banggakan, mari kita sambut dengan penuh semangat 27 finalis apresiasi Di kreasi Indonesia Dulu 22 yang hari ini kita selanyakan di Jambi Saya awali dengan sebuah pandut, mohon cakepnya Pak Wali, Pak Waduh Sungai Batanghari, kebanggaan warga Jambi Jadi sungai terpanjang di Sumatera Eh pengusaha harus siap dengan masalah yang bertubi-tubi Seperti BBM, kita susah-susah dahulu kemudian bergembira Gitu sebut BBM, maksud Ya, saya sangat bangga Dari lumung hati yang paling dalam Saya sangat bangga sekali berada di Jambi Untuk kejuang kalinya tahun ini Sebelumnya di bulan Maret Sekarang saya ada di bulan September ini, 6 bulan Berserta semua hadirin sekalian Terutama pimpinan-pimpinan daerah kita Teguk tangan dulu ke Pak Waduh dan Pak Wali Jambi selalu membuat saya terpikat Karena selain dari wisatanya yang luar biasa Produk-produk ekonomi kreatifnya yang maha dasyat Bayangkan kita punya desa wisata Muara Jambi Muara Jambi ini adalah salah satu daya tarik terbesar di Asia Dari segi candi yang menjadi universitas tertua di dunia Roda ekonomi kreatif di Jambi juga semakin menggeliat Dan menjadi unggulan Bukan hanya kuliner karena disitu ada Pepe dan beberapa produk kuliner lainnya Tapi juga produk-produk ekonomi kreatif Seperti fashion kria dan produk-produk lainnya Keberadaan apresiasi kreatif Indonesia Pak Waduh dan Pak Wali tidak main-main Tahun 2021 lalu kita berhasil meningkatkan Omset dari para peserta apresiasi kreatif Indonesia secara signifikan Dan menjadi bagian untuk mendorong 1,1 juta target Lapangan kerja baru di 2022 Dan 2024 4,4 juta lapangan kerja baru buat kita Hari ini saya bersama Pak Niel Ada juga Ibu Nyoman Sekaligus menitipkan salam dari Ibu Yuka Buat Pak Wali mungkin nanti ada jodoh Buat para Ibu-Ibu di Kemenparekan Banyaknya masih jomblo Dicari nanti mungkin di Jambi Saya melihat bahwa target dari program apresiasi kreatif Indonesia ini Bagian daripada Gernas Bangga Buatan Indonesia adalah 20 juta webkm kita terdigitalisasi Dan onboarding di platform e-commerce Programnya namanya Gernas Bangga Buatan Indonesia Bisa go nasional maupun go internasional Saratnya harus go digital Nah ini yang merupakan prasyarat kita untuk maju Siap semua? Siap! Semangat semua! Semangat! Bapak Presiden Jokowi pada saat pidato kenegaraan Di depan kita semua menyampaikan bahwa Pertama, digitalisasi ekonomi telah melahirkan Dua DK Corn Ini perusahaan dengan kapitalisasi pasar di atas 150 triliun Dan 9 Unicorn Yang di atas 15 triliun untuk apa? Untuk pemberdayaan UMKM Untuk apa? Untuk penciptaan lapangan kerja Kedepat 19 juta UMKM yang sudah terdigitalisasi akan kita tingkatkan Menjadi 30 juta UMKM kita Berbagai bentuk perdanaan kita akan terus berikan Apalagi di tengah-tengah harga BBM yang meningkat Kita harus memberikan solusi kepada masyarakat Khususnya para pelaku UMKM Para pelaku ekonomi kreatif Yang sekarang merasakan beban produksinya semakin meningkat Ada lagi nanti yang akan bercerita bahwa Produk-produk nasi bakarnya juga pasti akan meningkat harganya Nah bagaimana menyikapinya Bagaimana meningkatkan omsetnya Ini yang nanti akan kita berikan solusi Kami bergantungan tangan Kami yakin 8 tahun Pemerintah Bapak Presiden Jokowi Banyak prestasi tapi banyak juga PR Karena nyari kerja ini sekarang semakin sulit Betul atau betul? Kalau sulit nyari kerja Kenapa gak kita ciptakan lapangan kerja Dengan menjadi pengusaha Kabar gembira guys Di tengah kabar berat Harga BBM naik adalah Harga tiket pesawat sekarang sudah turun 15% Alhamdulillah Kami mengapresiasi semua upaya Pementerian Lembaga Kami juga mengapresiasi dukungan dari masyarakat Arekraf Juga ada beberapa kabar gembira lainnya Seperti ekonomi kreatif kita sudah posisi 3 besar dunia Setelah Amerika dan Korea Sekarang kita sudah 3 besar dunia Dan indeks pariwisata kita sekarang sudah melewati Malaysia, Thailand, dan Vietnam Posisi kita sudah posisi ke-32 Alhamdulillah Ini diakibatkan kerja kita yang 3G G pertama gercep G kedua geber G ketiga grasshop Gerak cepat, gerak bersamaan Dan garap semua potensi online Dengan semangat 4 as Yaitu kerja keras Kerja cerdas Kerja tuntas Dan kerja ikhlas Terakhir Saya ingin sampaikan Semangat kita untuk Bergan dengan tangan Jangan saling menyalahkan Memang berat Dengan adanya kenaikan harga BBM ini Tapi saya yakin Jambi Yang sekarang posisi inflasinya tertinggi Jika kita memiliki program yang tepat Sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu Mudah-mudahan bisa mengatasi masalah ini Saya akhiri dengan pantun penutup Are you ready? Elok Nian memandang Gentala Arasi Hilir mudik pemuda berlari Produk lokal harus terus kita apresiasi Yang ada di Jamtos Ayo semua jadi Rojali Pak Wali Rojali itu adalah romongan yang jadi beli Dan Rojana adalah romongan yang gak pake nawar-nawar Jadi terima kasih Pak Wali Nanti kita minta Sepatah dua kata-kata dari Pak Wagub dan Pak Wali Tapi sebelum itu saya ingin mengundang Antripenur muda kita Yang pantang malu Dan yang penting laku Nasi bakar bermutu Dijual sama orang yang lucu Melati Cecilia Yes Come upstairs Oke Melati Halo Pak Aduh banyak banget produk-produk disini Tapi salah satunya adalah produk Nasi bakar Sebelum kita ngobrol Kita mau lihat dulu Video tempat dagang Melati Yang selalu ramai pembeli Silahkan diputar videonya Ajar makanannya menurut gue sih oke banget Karena ini nasi bakar Orang nih Karena papa juga punya bisnis Jadinya aku mutusin untuk selama aku kuliah Mikirin aku mau ngapain ya Nanti kalau misalnya udah lulus Kayak gitu Sampai akhirnya aku semester 4 Aku iseng buka usaha Kayak gitu Kalau misalnya usaha sendiri Nasi bakarnya itu kepikiran Karena mama emang suka bikin Apa Pesanan gitu Untuk gereja Untuk bank Kayak gitu Dan aku tau rasa nasi bakar mama tuh enak Jadinya aku coba untuk jual Lagipula jarang banget nasi bakar itu Dijual yang konsepnya dadakan Kayak tau bulat ya Iya kayak tau bulat Ini aku makan Rumah madu yang kata pak Wali gak ada efek samping Yang ada efek apa Tapi gak bisa habis Tapi ini dari tadi gigit-gigit Kayak pemain karet Oh dibuang Oke aku mau nanya Sebelum ke Mawali dan Tiktok Biasanya Tiktok kan dipakai buat joget-joget Biasanya dipakai buat Ya sosial media biasa Tapi Melati Pakai Tiktok untuk jualan Bagaimana inspirasinya Nah waktu itu Jadi jualan aku tuh Pikir jalan kan kaki lima Nah aku tuh baru buka itu Malam jam Jam lima sampai jam dua belas Satu jam satu malam Nah aku kan buka waktu itu Aku terlalu apa ya Excited aku sampai buka dua toko Padahal aku belum punya karyawannya Dua toko? Maksudnya dua Dua stok Dua stok Dua stok Jadi panci putera mal ini ya Enggak Bukan Didekat rumah Nah Pas aku beberapa dua Aku belum punya karyawannya Terus mama bilang Udah kamu aja yang jaga Daripada bayar karyawan Mahal kan Yaudah akhirnya aku jaga Ini yang bagus juga sih Iya Nah aku jadi awalnya tuh Bukan aku yang jaga kan Terus pas aku jaga Aku sendirian di pinggir jalan Agak serem juga kan Terus abis itu Waktu awal aku jualan tuh Lakunya cuma tiga Porsi nasi bakar Tujuh Sebelas gitu Sampai akhirnya aku iseng kayak Aku live tiktok aja deh Gitu Kan Banyak tuh orang-orang yang live tiktok Aku iseng live tiktok Karena juga Apa sih namanya Siapa tau bisa Waktunya cepet berjalan gitu Karena gak ada yang beli juga gitu Akhirnya aku live tiktok Dan dari situ lah Bibit-bibit Unggul Nasi bakar ini Mulai muncul Tepuk kangen dulu Buat muapi